Oke selamat pagi teman-teman Berjumpa lagi Dengan saya Sugiarto di kingtekno.com Nah sekarang kita mau belajar Bagaimana menggunakan relay Oke Kita menggunakan relay Oke kita buka paket Ini paket Ini Shutter Kit Adruno Oke Shutter Kit Adruno Nah ini Shutter Kit Adruno nya baru Nah kita lihat-lihat isinya ada apa aja Oke kita pengen belajar Menggunakan relay Nah yang pertama Yang kita pakai itu Mainboard Adruno nya Oke kita keluarkan Kabel data Kabel data Untuk upload data dari Komputer ke Adruno Oke kita butuh namanya relay Oke nanti saya jelasin satu-satu Kita butuh relay Sama Kabel Oke Kabel ya Kita butuh kabel Ini ada kabel Oke Kita butuh kabel Nah itu aja Oke kita ini tutup lagi Kita simpen lagi Oke ini kita taruh dulu Kita pinggir disini Kita ambil Kabel Kabel Oke lihat disini Nah teman-teman sekalian Kita punya Adruno Nah lampunya kita terangin dikit Ya oke Lampunya kita terangin dikit Nah ini Adruno Kita pindahin Oke Saya pindahin Oke ini Adruno Nah bisa lihat disini Adruno itu Ada power Power supply 12V Ini bisa input dari 6V sampai 20V Oke Biasanya kita pakai 12V ya Standar 9 atau 12V Nah ini ada Port USB Port USB Nah ini Langsung colok kabel data Ke komputer Oke Kita mulai Kita mulai langsung Ini yang Item yang kedua Itu Relay Nah relay disini Ada 3 Ada 3 pin disini Relay ini 3 pin Tengah itu Common Ada NO Ada NC Common NO NC Nah untuk menghidupin lampu Atau menghidupin kipas angin Atau untuk menghidupin Alat elektronik lainnya Kita bisa pakai NO Kalau NC itu normal cost Kalau NO itu Normal open Normal open ya Oke disini Kita lihat ada LED LED itu on Kalau misalnya Ini NO Ya on LED ini akan menyala Oke Disini ada 3 pin disini yang kecil Itu ada S Positif Negatif Kelihatan Enggak Kabur ya Oke Ini ada pin disini Ada S Positif Negatif Nah bagaimana cara menggunakan relay ini Ayo kita lihat ya Pertama-tama Kita pasang dulu Kabel Kabel ini ke negatif Yang hitam ke negatif Oke Ini Coklat ini kita ke positif ya Ke positif Nah Negatif Yang negatif Kita lihat di board Arduino nya Arduino nya Ada pin negatif Nah colok ke pinnya Atau GND Oke GND Kelihatan Nah dan yang Positif Kita ambil 5 volt 5 volt Disini Oke Satu lagi Kabel hijau Nah ini Di relay nya Di S Oke Di S ya Di relay nya Pasang ke S Pasang ke S Disini Nah Di Arduino nya Ke Pin Nah Antara pin 0 Sampai pin 13 Boleh di input ya Saya pakai Pin 8 Oke Pin 8 Oke Teman teman Lihat disini Bagian coding nya Oke Disini ada Define Nyalakan relay Saya kasih nilai True Oke Ini nilai true Boleh kasih 0 Juga boleh Oke 0 Atau True Supaya ngerti Maksud Oh sorry Ya 0 Atau True Benar ya Kalau Benar Disini Satu Atau False Satu Satu Atau False Oke Nah Define Relay Untuk Menyalakan Untuk Write nya Kita pakai Pin 8 Ya Untuk Setting Setting Atau Signal Pakai Pin 8 Nah Ini pin yang lain Juga boleh Satu Dua Tiga Empat Boleh Ya Nah disini Saya pakai pin 8 Nah disini Void nya Pin mode Jadi relay Satu Pin 8 Itu untuk output Digital Write Relay 1 Matikan Relay Nah kita matikan relay dulu Jadi nilainya False Digital Write Nyalakan Relay Ya Nyalakan relay Satu Detik Ini digital Write Relay Matikan relay Nah delay Satu ini Lama Waktu Lama Waktu Nyala Oke Ini Lama Waktu Dimatikan Oke Kita upload Ya Nah upload Tinggal pencet upload Quick Oke Setelah upload Nah kita Lihat Oke Kita Lihat Lihat hasilnya Bagaimana Nah Sekarang Setelah datanya Di upload Programnya Sudah jalan Nah Lihat nih Oke Berfungsi ya Dengar suaranya Klik Klik Nah Sudah berfungsi Oke Nah saat Kalau misalnya Ini NO Dihubungkan Dengan alat Dia akan Hidup Mati Hidup Mati Kalau mau Nyala terus Relainya Dihilangin Atau Mungkin Punya logika Yang lain Nah Terima kasih Teman-teman Sudah Nonton Video ini Silahkan Subscribe Di Channel Channel Kami ini Atau Silahkan Share Ke teman-teman Video ini Nah Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih